Hai guys welcome back to my channel so di video kali ini aku pengen bikin video tentang Universitas di Indonesia yang memiliki jurusan fakultas kedokteran hewan karena banyak banget yang nanya kemarin dan ini sebenarnya idenya udah lama cuman karena aku tuh bikin YouTube tuh kalau aku lagi waktu lengkap senggang aja dan kebetulan ini senggang masih gara-gara Covid-19 atau Corona 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 Oke jadi kayak ada yang nanya gitu di Instagram ini dari hlpp dia bilang kau punya saran Universitas yang punya jurusan kedokteran hewan nggak punya dong tapi Universitas nya itu bukan salah satu unif terbaik di Indonesia ya di luar 10 besar terbaiklah soalnya kalau unifnya masuk ke 10 besar itu aku nggak bisa Oh my God kamu pasti bisa sayang Cie jadi gini aku mau rekomendasi 10 terbesar tapi sayang banget di Indonesia itu cuman ada 11 universitas yang punya jurusan fakultas kedokteran hewan dan dulu itu waktu aku dulu tuh cuman ada 10 seingatku tapi sekarang udah bertambah satu yaitu 4 dia yang terakhir gabung menjadi apa eh Universitas yang punya jurusan fakultas semoga kedepannya bakal ada lagi Universitas yang bakal ngadirin atau bakal ada jurusan kedokteran hewannya jadi nggak buang-buang waktu lagi langsung aja kita ke yang pertama sekarang kita langsung aja ke yang pertama ini di Sumatera ini ada di Aceh jadi kalau kalian yang di pulau Sumatera yang pingin juga tetap di Sumatera biar deket sama orang tua atau deket pulang kampung kalian bisa langsung ke Universitas Syah Kuala ini di Aceh dan dia ini negeri aku belum pernah kesana guys tapi disana Islami banget sih Assalamualaikum ya ukti ya ahti Oke kayak gitu kayak di sana dia negeri di Aceh kalau kalian yang di Lampung di Medan dan kalian pingin kuliah yang lebih dekat kalian bisa langsung ke sana aja yang kedua ini ada Universitas Pertanian Bogor jadi dia tuh di IPB aku pernah ke sana beberapa kali dan disana aku suka karena disana itu kayak ada bis yang bisa naik dari satu fakultas ke fakultas yang lain jadi cukup banyak sih berupiah dan aku buang-buang duit karena aku naik suka keliling-keliling jadi gitu deh ini favorit banget sih anak-anak juga banyak yang suka ini jadi kayak populer gitu kalau kalian yang mau daftar di IPB silahkan selanjutnya ini gila-gila ini juga favorit banget ini siapa sih yang nggak suka di sini ini kota pelajar biar hidup di sana juga katanya murah dan emang murah di itu di Yogyakarta Universitas Gajah Mada di sini universitasnya juga hmm bagus banget banget dan fakultas keduksoran hewanya juga bagus apalagi rumah sakitnya juga aku pernah ke sana ke rumah sakitnya kan waktu itu kelinci aku sakit kena skadias jadi kayak aku berobat di sana dan ini pasti sih udah nggak perlu dijelasin tentang UGM pasti orang-orang pasti udah tahu dan bakal milih ini sih terus lanjut ke Surabaya jadi di Surabaya ini ada dua guys ada yang swasta ada yang negeri yang negeri itu namanya Universitas Erlangga aku pernah kesana jadi disana aku pernah kesana tuh gara-gara acara interval tuh jadi aku dance dan aduh oke terus disana itu bagus eh berapa lantai aku pernah kesana tiga eh nggak tahu deh nggak tahu tapi disana bagus banget aku suka keren terus emm selanjutnya ke masih di Surabaya yang ada swasta itu di WKS aku belum pernah kesana tapi aku rencananya bakal kesana eh mungkin Juli atau Juli atau Juli Juni Juli Juni Juli Agustus Agustus mungkin aku pingin kesana tapi disana aku punya beberapa teman disana dan disana orangnya humble-humble banget dan eh settlingnya juga bagus terus selanjutnya dari Surabaya kita langsung ke Malang di Malang ini ada Universitas Brawijaya jadi ini Universitas negeri juga yang ada di Malang dan yang aku pernah kesana disana itu unik banget karena rumah sakitnya tuh lima langkah dari eh fakultasnya iya aku pernah kesana itu tapi itu yang UB baru ya tapi kalau yang UB yang lama aku nggak tahu aku belum pernah kesana jadi aku pernah yang ke yang baru yang 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 pokoknya dekat perumahan yang rumahnya itu isinya bagus-bagus banget dan aku pas ke UB dila lima lantai coy krema dan aku suka banget UB bagus banget kalau kalian di Malang mau kesana daftar aja dia kayaknya nggak jauh-jauh dari Jogja biaya hidupnya disana selanjutnya ini ada aduh kita harus ke Bandung dulu Aak dan Teteh yang mau kulihat nggak jauh-jauh tetep di di kotanya ada Bandung itu ada Universitas Pajajaran dia ada jurusan fakultas kedokteran hewannya dan dia juga negeri kalian yang mau daftar di sana daftar aja kalau kalau aku tahu ada unpat pasti aku daftar di unpat sih soalnya kan pengen lihat cowok-cowok Bandung gitu ganteng ya oke jadi kalau Teteh-teteh sama Akang dan Aak kalau mau daftar di di Pajajaran Mangga dia negeri kok oke selanjutnya ada apakah ini ada di Makassar di Makassar itu aku belum pernah kesana dan aku mungkin bakal kesana sekarang aku ke rumah temen aku aku juga pernah dan beberapa anak Hasan Udin itu koas di Udayana jadi kayak aku sempat ketemu dengan anak-anak Hasan Udin itu anaknya wih seru-seru kayak kekeluargaan banget selanjutnya Oh ya Universitas Hasan Udin ini dia negeri ya guys terus lanjut lagi kita ke MPT jadi ini ada Universitas Nusa Cendana Kupang dia ini negeri kalau aku belum pernah kesana guys dan mungkin nanti sun ya sun kalau aku ada rezeki aku pingin kesana juga kayak tour gitu maka kalian subscribe biar aku bisa kesana nanti request aja deh kalian mau upload video apa nanti aku bikinin kemudian ini ada Universitas Nusa Tenggara Barat ini di Mataram NTB kalau nggak salah aku searchnya dia di Mataram si NTB dia ini swasta dia kan bisa daftar di sana juga kalau kalian di Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat kalau kalian yang di Barat bisa daftar disini atau kalian yang pingin kuliah di Timur yang dari Timur mau agak ke lebih dari yang Timur nggak terlalu mau ke Timur atau dari Barat atau dari mana mau ke MTB bisa sini terus lanjut ada terakhir Universitas aku Universitas Udayana Bali yang sering dikatain orang biaya hidupnya mahal terus jangan deh di sana gitu kayak gitu gitu jeliduk 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 sebenarnya enggak sih itu semuanya tergantung pergaulan kalian aja kalau misalnya kalian bisa jaga diri kalian sih pasti bisa tapi aku yakin banget sik kalian nggak bakal enggak bakal ke tempat-tempat kayak gitu karena ya kalau misalnya kalian lihatnya emang bener-bener kuliah, ya pasti kalian bakal kuliah dan paling refresinya kayak ke pantai gitu, terus untuk biaya hidup di Bali, ya kalau kalian mau makan ya ya di warteg, tergantung kalau misalnya kalian maunya ichiban, danamasa pizza hut, ya mahal juga terus juga, itu deh video yang bisa gue kasih ke kalian dimanapun kalian belajar, itu sama aja tergantung, balik lagi ke diri kita alma mater kita tuh gak bergantung sama masa depan kita gitu loh jadi kita yang nentuin diri kita sendiri bukan universitas, memang dia kayak bakal jadi pertama tapi kayak diri kalian gitu loh, yang membawa kalian menjadi lebih baik tuh, tapi lebih utamain ke diri kalian gitu loh ya kalau kalian bisa pasti bisa jadi sekian aja video dari aku mohon maaf bila ada soal atas, semoga videonya bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kamu ada konten apa bisa komen di bawah bye guys, thank you so much bye